Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Cifraizu Di video kali ini, gue bakalan bahas tentang win streak gue Yang sudah sampai dua-dua ini terancam hancur ya Dan ini juga bakalan membahas tentang strategi TH13 Menggunakan pasukan-pasukan yang OP menurut gue Oke, singkat cerita pas gue war kemarin Itu gue ketemu klan Indonesia Namanya adalah Kota Susu Nah, singkat cerita di klan gue itu TH14nya cuma ada 1 Dan sisanya TH13 ke bawah Dan untuk di klan lawan itu ada TH14 sebanyak 4 Ya, walaupun winnya masih tergolong biasa-biasa saja Tetapi untuk TH14 yang lumayan banyak itu bakal mengganggu banget untuk komposisi warnanya Ya, kalian bayangin aja deh TH14-1 melawan TH14nya itu ada 4 Itu menurut gue lumayan susah sih ya Walaupun ya 2 TH14nya itu tergolong masih kayak baru naik Kita tetap aja susah sih Soalnya gak semua orang bisa ngeratain base tersebut Tapi walaupun begitu, kita harus bisa cari cara nih Untuk meratakan base-base tersebut Oke, daripada banyak cerita Mada yang kita fokus dulu nih ke penyerangannya Oke, bentuk base-nya kayak gini ya Ini adalah base lawan nomor 3 Oke, singkat cerita disini gue bermain queen charge ya Queen charge lalun Mendapatkan bagian sana Kemudian gue bakalan taruh recall spell Kemudian gue bakalan transfer dia ke arah sini ya Nah, kalau sudah di bagian sini Gue bakalan taruh mesin ketapel Untuk menguasai base bagian sini ya Yang ada archernya, ada inferno-nya Pokoknya bagian sini lah Dan itu isinya yeti Hero rajanya gue bakalan taruh sini Untuk funneling Dan kalau gak salah Gue tuh menggunakan ability bola perduri Untuk menghancurkan bagian sini ya Sebenarnya gue gak tau bisa apa enggak Tapi jelas gue bakalan pakai ability itu Nah, karena hero rajanya tuh ada di bagian sana Itu artinya Ratu kita bisa lebih fokus ke bagian sini Mendapatkan inferno dan juga isi cc-nya Terakhir ya tinggal main aja nih Lalun dari arah sini Oke, untuk pasokannya kayak gini ya Ini sudah gue setting sedemikian rupa Termasuk untuk equipment-nya juga Karena yang tuh equipment ini harus menyesuaikan ya Kita tuh butuhnya apa Jadi kita harus menyesuaikan itu semua Oke, langkah pertama Gue bakalan mainin in dulu hoprider Di sebelah kanan Tujuannya ya untuk mancing skeleton Siapa tau ada gitu kan Nah, di bagian kanan udah kita taruh Kalau sudah gue bakalan taruh ratunya di arah sini Masih healer Kemudian webby-nya jangan lupa Yang jelas kita harus fokus dulu sama si ratunya ya Kita bakalan lihat dulu Kira-kira tuh dia bisa sampai mana Ini kita kasih hunter Kemudian hero rajanya Gue bakalan taruh arah sini aja Kemudian gue susul sama mamang widget ya Untuk bantu bagian sana Masih dua Nah, kita balik lagi ke hero ratu Nah, di sini kita harus fokus dulu sama hero ratunya Nanti gak tau gue arahnya kemana Dan kita juga Mau naruh spell recallnya tuh kapan Gak ada yang tau Dan untuk hero rajanya Ini kayaknya gue ada yang salah ya Oke, salah Coba kita aktifkan Oke, ternyata bener ya Tidak sesuai ekspektasi Tapi gak apa-apa Nah, di bagian sini gue agak bingung Pakai recall atau ini ya Kayaknya ini aja dulu deh Nah, di sini gue masih tanda-tanya Ratunya ke kanan atau ke kiri Coba kita lihat dulu ya Sabar bang Oke, ratunya ke Oh, sebelah kiri Oke, berarti ini keluar dong Oh, di sana bolong Berarti baby-nya taruh sini dong Untuk jebol tembok bagian sana ya Untuk memperlebar Oke, mesinnya di sana sudah kena hit Oke, gak jadi Di sini kita kasih balon dulu Kemudian gue bakalan Oke, ada skeleton ya Gue kasih lagi rage spell di bagian sana Waktu terus berjalan ya 1 menit 40 detik Ini harusnya kita di 1 menit 30 detik Itu harus turun pasukan lalu Di sini gue coba turunkan balon sama minion ya Untuk menculuk si tesla dan cenon Bagian sana lumayan untuk nge-hit Kemudian kita lihat dulu si cece-nya Oke, ada super barbarian Nice, memicu cece ya Jadi balon supernya itu bakalan kehabisan ini ya Hasto di bagian sana Dan di sini ada headhunter Kita dapat juga 1, lumayan Oke, nice Nah, di bagian sini sudah 1 menit 13 detik Wah ini gue harus cepet Gue bakalan taruh recall bagian sini Gue recall bagian sini aja Dan karena di sini itu sudah di luar ekspektasi Jadi gue harus merubah rencana gue secara darurat Segerai nasib atau b Π Jayah Segerai nasibaka Segerai nasibaka Segerai nasibaka S encontra baccata Segerai nasibaka S encontra baccata Oke, kira-kira gitu ya Cara bermain lalun itu tadi Itu sumpah, itu adalah Cara paling darurat dan ternaikat Liatin tuh, balonnya aja sisa beberapa loh Walaupun begitu ini tetep rata Karena kita dibantu sama warden dan juga Royal Champion ya So, gimana menurut kalian? Apakah strategi ini worth it? Oke, kita lanjut ke serangan kedua Jadi bentuk base-nya kayak gini ya Dan ini gue bakal ratain lagi dengan Pasukan Winchard Rallun menggunakan TH-13 Oke, pertama gue bakalan Turun mesin ketapel di bagian sini Jadi tugasnya tuh adalah Untuk menguasai base yang Di bagian townhack, tapi sebelumnya Kita harus menghancurkan chanon ini dulu Ya, atau menggunakan tameng gitu lah Pokoknya di arah sini, kalau sudah ratunya Gue bakalan start dari arah sana, masuk base Inferno, kemudian gue kasih jump spell Masuk ke base bagian pusat untuk menguasai Semua pusat ini Kalau sudah gue bakalan taruh hero rajanya di bagian sini Kalau misalnya hoki, gue bisa dapetin ini ya Defense, nanti tuh rajanya bakalan kesana sendiri Kemudian untuk pasukan alunnya Tinggal ke arah sini aja ya Simple cuy Untuk pasukannya kayak gini Disini masih ada event barbarian kickers Jadi gue bakalan manfaatin itu semua Dan untuk equipmentnya, gue masih pake yang sama Kayak yang sebelumnya Bedanya disini kita menggunakan jump spell ya Bukan recall spell Oke, langkah pertama gue bakalan turunkan dulu ya Namanya barbarian kickers di bagian atas ya Yang ada chanonnya disana Sekolah sudah gue bakalan taruh mesin Ini gue setting dulu udara Kemudian hero ratunya turun Barulah kita turunkan healer Ini nanti kita harus fokus kedua-duanya dulu Ini gue kasih jain Nah, ada tesla ya Beruntung banget gue Mancing di bagian sana Oke, kalau sudah di bagian sini Gue bakalan taruh barbarian kickers lagi Gunanya adalah untuk memotong bagian sananya Soalnya gue ragu nih ratunya tuh nanti kalau misalnya ke arah atas sana kan bahaya Jadi gue potong aja deh Nah, disini gue ke taruh hero raja Kemudian disini gue kasih WB Disini ada wizard nanti aja ya Soalnya masih ada invierno multi Gue kasih balon dulu Siapa tau ada jebakan gitu kan Nah, dapet cuy Oke, nice Dapet jebakan satu Rajanya disana Disini kena tornado Oh, tornado nya disini ya Berarti bahaya juga kalau misalnya star zeppelin disana Bagian sini gue bakalan taruh dulu yang namanya Headhunter Kemudian ability Mengenai bagian sana Nah, di bagian sini sayang sekali Yang tuh air defense nya gak dapet Malah diketok lagi tuh sama si tukang Gak apa-apa lah ya Kalau sudah gue bakalan taruh jump spell di bagian sini ya Jangan mengenai temboknya sih Yang ada wardennya tuh Soalnya gue pengen lebih fokus ratunya tuh Masuk ke pusat base ya Jadi gue gak pengen ratunya tuh loncat ke dalam temboknya yang ada warden Nah, bagian sini gue harus taruh yang namanya poison spell ya Nih, di bagian sini Kemudian gue bakalan taruh rage spell di bagian sini Barulah gue taruh S Nah, itu adalah waktu yang pas banget untuk menurunkan spell-spellnya Bagian bawah gue bakalan taruh archer ya Siapa tau dapet Sudah ini oke Bagian sana udah keluar yeti nya Disini gue tinggal bermain loh Archernya mati Entahlah Gue bakalan taruh royal champion aja Kemudian gue bakalan taruh lava disana Lava disini itu sebagai timingnya Gue taruh lalun di bagian sini Wardennya di sebelah sana Jangan lupa juga minionnya Nah, di bagian sini kita harus fokus sama pasukan lalun kita dulu ya Disini gak apa-apa ratunya mati Karena dia sudah mendapatkan base-base yang di bagian pusatnya Itu sudah lebih dari cukup Nah, bagian sini gue bakalan taruh haste Tapi sebelumnya gue bakalan kasih ability dulu ya Ability healing ini berguna banget untuk pasukan lalun kalian ya Apalagi kalau berhadapan dengan inferno multi Wah, itu sih udah bagus Nah, bagian sini gue bakalan taruh 2 haste Otomatis dia bakalan ngebut ke arah ke tapel Dan juga ke bagian wizard tower bagian sana Ya, kita lihat bagian bawah aman ya untuk minionnya Nah, kalau sudah kayak gini kita tinggal manfaatin aja ability royal champion Dan base-nya langsung rata ya Boah, gila ini jalannya paling bagus menurut gue ya Untuk sklas lalun ini paling bagus menurut gue Asli dah Oke, kita sudah selangkah lebih maju ya Sudah menyusul skor tinggal base nomor 1 cuy Oke, kita lanjut ke serangan terakhir Jadi bentuk base-nya kayak gini Dan ini bakalan diratain menggunakan pasukan blizzard cloning dan juga naga Sebelumnya kita lihat dulu disini ada yang bolong ya Cacat ini base-nya lawan Bolong bagian sana Kemudian taruh archer di bagian sana Nah, tujuannya archer disana itu adalah untuk mancing cc-nya ya Jadi nanti pas blizzard-nya itu ya blizzard-nya sudah habis atau sudah mati semua Itu nanti bakalan ngalihin cc-nya Oke, kita fokus dulu ke permainan super archer blizzard-nya Nah, di bagian sini menggunakan super archer blizzard-nya untuk mendapatkan bagian sana ya Itu ada hero ratunya Kemudian ada cc-nya Tuh, cc-nya itu pada ke bawah semua ya Kenapa? Karena di bawah itu ada archernya ya Jadi otomatis dia bakalan fokus ke archer yang ada di bawah sana Tapi sudah mati ya Sayang sekali karena ada skeleton tapi gak apa-apa Oke, di bagian sana gak dapet ya invino-nya Dan disini gil-nya apakah dapet? Please dapet ya, please dapet cuy Semoga aja dapet dah ya Itu soalnya kalau dapet value-nya lumayan banyak luas nih dah Nah, kita fokus dulu ke hero rajanya Hero rajanya di bagian sana Ada WB, kemudian taruh hero ratu Ini kalau sudah langsung di-ability hero rajanya Kemudian taruh headhunter Oke, nice ya Mendapatkan bagian sana Cc-nya juga udah dapet Langsung aja naganya diturunkan di bagian sana Nah, ini akunnya tuh langsung ngeras ke TH15 ya Jadi demi membalikan keadaan Akun ini ya NGG031 itu langsung naik ke TH15 Karena posisi sebelumnya tuh adalah TH14 level 5 ya Jadi ketika dia naik ke level TH15 Otomatis dia bakalan mendapatkan buff TH15 all mic Oke, kita balik lagi ke bagian sini Disini nanti bakalan di-ability ketika sekarat Nah, kayak gini ya Itu adalah cara terbaik untuk manfaatin situasi ya Dan kalau sudah, langsung diturunkan Royal Champion Di bagian base yang bolong tadi Jadi dia bakalan langsung fokus ke bagian Inferno Single Gak lupa juga di bagian atas ada minion ya Karena di bagian sana tuh gak ada defense yang mengganggu Dan pada akhirnya, base ini rata dengan sempurna Yang itu artinya, kita sudah bisa membalikan keadaan Dengan memanfaatkan strategi yang ada Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!